Selamat malam teman-teman semuanya, baik jaringan keluarga Indonesia bahagia atau keluarga bahagia, kita ada 14 WA grup keluarga bahagia, kita ada 84 WA grup pola hidup sehat, saya ada 4 WA grup kanker, dan 2 WA grup diabetes, itu yang dalam jaringan pola hidup sehat. Ada beberapa WA grup yang lain, tapi itu dulu saya yang membentuk, tapi setelah itu sudah ada mentornya, seperti WA grup Eko Enzim, ada 50-an WA grup, WA grup kesemuan holistik ada 4, tulang saraf ada 2, tapi masing-masing sudah diserahkan kepada yang lebih beropenten. Sekarang yang saya kelola, malam ini kita akan membahas mengenai marriage healing dengan subtopiknya mengelola atau manajemen konflik. Bagi yang mencari kesembuhan, baik itu kanker, diabetes, miyum, kistas, sklerosis, otoimun, parkinson, segala macam, Pak, saya ini mau sembuh, bukan mau dengarin soal keluarga. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kenapa? Banyak penyakit dipicunya, tentu tidak semata-mata, salah satu penyebabnya stres. Tapi bicara stres itu apa sih sebabnya? Wah saya ini kan bisnis saya nggak karu-karuan, Pak. Sehingga saya menghadapi debt collector. Ya nggak seberapa lah namanya debt collector. Utang 10 juta, dibayar 10 juta. Sudah selesai debt collector nggak datang lagi. Nah kalau istri itu kan nagih seumur hidup. Kita dompet dibukain, disimpan di mana dia tahu, diambil semuanya. Jadi kadang-kadang bagi suami sumber stres utama bukan debt collector, istrinya. Sebaliknya, bagi banyak istri sumber stres itu siapa lagi? Ya kan bangun tidur lihat setan, mau tidur lihat setan. Ya suaminya kayak setan. Waduh bener Pak Jarot itulah sumber stres saya, Pak. Gimana Pak? Sudah sembuh hatinya modul-modul inner healing, Pak. Sembuh saya bisa mengampuni, Pak. Saya tahu. Tapi dilukai lagi, dilukai lagi, dilukai lagi, diluangi lagi. Maka kalau misalnya Ibu Sinta Sarisaleh, seorang psikolog, mengajarkan mengenai kesembuhan lewat mencari akar masalah, ya emang psikolog ya itu namanya topik yang psikologis banget. Tapi waktu saya undang Dr. Debbie Mamahit, seorang dokter, lalu mengajarkan kesembuhan holistik, functional medicine, di mana juga mengajarkan kalau mau sembuhnya itu permanen, lebih tetap, lebih mantep, nggak kampuh-kampuh lagi, dimasukkan dalam modulnya, dalam pelajarannya, dalam coachingnya ketika menangani pasien, mengenai kesembuhan relasi, kesembuhan keluarga, kesembuhan hati. Nah ini yang ngomong bukan psikolog, kalau psikolog ya emang bidangnya itu, gitu kan. Kalau bidangnya kayak Ibu Ira Sigar yang saya panggil PhD dalam bidang imunologi, dosen imunologi di Midwestern University, ya dia mengajarkan gimana sembuh itu lewat mikrobium, probiotik yang aneka macam, selengkap mungkin, masukkan dalam tubuh, bikin pabrik obat. Ya emang bidangnya mikrobiologi. Tapi sekarang banyak dokter-dokter seperti Dr. Pianto Halim, Dr. Debbie Mamahit di Singapura, yang baru saya perkenalkan di grup kanker, Dr. Gentiani Nanire, juga mengajarkan mengenai kesembuhan relasi. Kenapa? Karena memang sakit akan lebih cepat sembuh. Misalnya pakai obat boleh, kemo boleh, yang diabet minum obat diabet boleh. Tapi ini kan bakal terus-terusan ketergantungan sama obat, kalau akar masalah, sumber stresnya tidak ikut ditangani. Ketika sumber stresnya tentu banyak. Masalah utang, bagaimana punya hati yang tabah, nyicil, bertanggung jawab, pelan-pelan dan sebelum lunas pun, jangan bahagia nunggu lunas, kapan bahagianya. Sambil nyicil pun merasa bahagia, karena banyak orang yang bertanggung jawab, Tuhan beri kekuatan saya untuk nyicil. Saya pernah punya utang juga, sampai 17 miliar waktu bangkrut. Apa saya gula saya baru stabil setelah utangnya lunas? Ya kelamaan, mati duluan, nanti malah. Demikian juga dengan pernikahan. Tentu tidak pernikahan sempurna baru sembuh. Tapi kita mencoba untuk membenahi satu persatu hidup ini. Karena ketika pernikahan atau keluarga menjadi sumber utama stres, dibalik, 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 dibalik. Begitu keluarga benar, itu sumber kekuatan yang luar biasa untuk kesembuhan. Itulah kenapa kita belajar juga mengenai keluarga. Karena banyak kesembuhan terjadi kalau hormonnya seimbang, imunnya bagus. Tapi imun bagus kalau perasanya tenang, suka cita, kasih. Sampai dalam pelajaran-pelajaran kelas-kelas meditasi, tema-tema meditasi itu ada gratitude, ada let go, bahasa Indonesia saja. Kasih, suka cita, tenang, damai sejahtera, pengharapan. Gimana mau suka cita? Suami kayak setan, istri kayak setan. Apalagi COVID. Gak boleh kemana-mana. Itu kayak dua setan dikurung dalam rumah. Tambah stres. Tapi kalau pernikahannya bahagia. COVID, PSBB, gak boleh kemana-mana. Gak apa-apa. Sampai ada cerita. Namanya cerita. Cerita dibuat-buat. Pada zaman COVID dulu, orang gak boleh keluar rumah. Ada bapak nekat keluar rumah. Kita anggap sama pegawai kesehatan. Kamu gak takut COVID? Mati nanti kamu kena COVID. Waduh, yang di rumah lebih mengerikan. COVID, saya ada kebukiran sembuh. Yang di rumah ini mamut. Terus saya mati stres nanti. Itu ya ilustrasi aja betapa beratnya pernikahan. Atau pernah denger cerita gak? Seorang pengusaha sukses diwalancarai. Pak, bapak ini hebat sekali. Sukses luar biasa. Tambah gigi. Apa rahasianya bapak sukses? Apa rahasia kegian ketabahan bapak? Dan bapak buka dompetnya. Dia tunjukkan foto istrinya. Kalau saya menghadapi masalah, saya lihat foto istri saya. Wah, saya pencet tepuk tangan. Ini bapak romantis sekali. Dia bilang, bukan. Bukan. Kenapa bukan? Kalau saya menghadapi rekan bisnis yang jahat, debt collector yang jahat, masalah yang berat, saya buka dompet saya, tak lihat foto istri saya. Lalu saya berkata, yang satu ini aja saya sanggup hadapi. Apalagi yang lain. Gak ada apa-apanya. Sokrates bilang, orang bijak itu kebanyakan istrinya jahat. Bijaksanaan muncul dari penderitaan. Tapi jangan bilang saya bijaksana. Tunggu-tunggu. Tapi istri saya baik. Tapi penderitaannya lewat yang lain. Itulah kenapa sebagai pendahuluan kita perlu belajar mengurangi sumber stres, bahkan kalau bisa malah menjadikan sumber kebahagiaan. Tapi gimana mau kebahagiaan, mau bahagia apa? Kalau pernikahan saya enggak baik, pernikahan yang baik enggak turun dari langit, pernikahan bahagia enggak turun dari langit. Oke, kita mulai belajar sekarang. Tentu ada harapan. Waktu kita menikah itu ada harapan. Dan sumber kekecewaan itu harapan. Ketika harapannya, aduh, nanti kalau menikah betapa indahnya kita punya teman untuk berbicara, dan betul, begitu pacaran. Aduh, asik berbicara, senang banget. Tapi begitu menikah, ternyata pasangannya bisu. Tapi kalau berbicara, marah-marah. Berbeda dengan harapan. Punya suami bisu, punya istri, malah enggak ada berhentinya bicara, tapi kata-katanya tajam. Itulah kenyataan. Mau kecewa dengan kenyataan, bisa mati berdiri. Mati lebih cepat. Hidup ini memang tidak seperti yang kita harapkan. Maka kita perlu belajar. Malam ini satu hal saja. Bagaimana kita mengatasi konflik. Karena kalau kita enggak bisa mengatasi konflik, maka banyak akhirnya orang merasa bahwa saya salah menikah. Ketika orang berpacaran, dan saya pernah jadi ketua kaum muda cukup lama, saya menasihati anak-anak muda yang punya pacar. Pikir sekali lagi, kamu beda agama, kamu beda pendidikan, kamu beda suku, kamu beda temperamen dasar, kamu beda foto karakter. Dan pemuda mudi menjawab, Kak Jarot, saya sudah berdoa minta tanda. Saya yakin banget, Kak Jarot, kalau pacar saya dari Tuhan. Pacaran yakin sekali pacarnya dari Tuhan. Saya enggak jadi ketua kaum muda lagi, ngarang buku pernikahan, lalu seminar couples di mana-mana sampai ke luar negeri, macan negara, dan saya menjumpai banyak sekali ibu-ibu yang yakin sekali suaminya bukan dari Tuhan. Jadi orang pacaran yakin pacarnya dari Tuhan. Orang sudah menikah, Pak, saya mau cerai saja. Kenapa saya enggak jodoh? Kenapa enggak jodoh? Perbedaan kami banyak sekali. Padahal dulu waktu pacaran, eh kamu banyak perbedaan, tapi kami saling mencintai. Jialah, cinta mengatasi perbedaan. Memang begitu. Tapi setelah menikah, cintanya habis, maka yang tersisa tinggal perbedaan. Sumber konflik adalah perbedaan. Mau mengatasi konflik? Kenalilah sumbernya. Apa sumber konflik? Karena perbedaan. Dan sebenarnya perbedaan itu sangat wajar, karena kita akan menikahi lawan jenis. Bukan menikahi yang sejenis. Jadi kalau orang, pasti akan menikahi lawan jenisnya. Kita inventaris dulu apa problem pernikahan. Merasa bukan jodoh. Kenapa merasa enggak jodoh? Perbedaan kami banyak banget. Itu yang paling utama. Perbedaan kami banyak banget. Kenapa ini terjadi dalam hidup saya, Tuhan? Kenapa saya menikahi pasangan yang berkarakter sulit? Sulit diajak bicara, sulit kompromi, sulit ketawa, sulit setuju. Dipegang aja marah. Gimana mau bercinta, Pak Jarot? Aduh, dipegang aja marah. Ngamuk-ngamuk. Sulit sekali diajak bercinta. Kita akan mulai belajar mengenal perbedaan pria dan wanita. Karena dengan sumber konflik kan perbedaan, maka menangani konflik, salah satu tips-nya, nanti tips-nya banyak banget, satu persatu aja, kita perlu memahami perbedaan. Supaya paham. Kalau paham, maka perbedaan itu enggak dibenturkan. Kalau enggak paham, akhirnya kesimpulannya salah. Aduh, saya menikahi orang yang salah. Perbedaan kami banyak sekali. Kan memang menikahi lawan jenis, kan? Anda enggak menikahi sejenis, kan? Lawan jenis. Maka orang rapi itu biasanya menikahi pasangan yang tidak rapi. Suaminya rapi, istri enggak rapi, istri rapi, suaminya enggak rapi. Itu namanya lawan jenis. Itu namanya jodoh. Dua-duanya enggak rapi, barangnya hilang terus. Dua-duanya rapi, barangnya dibungkusin kayak gudang. Satunya ke airport, ke gereja, ke masjid, ada acara cepat, cepat, cepat. Satunya tenang, tenang, itu lawan jenis. Sampai airport, pasapatenya sudah terbang. Yuk, enggak apa-apa ya, kita beli tiket lagi. Ayo, mana ada pasangan begitu. Satunya buru-buru, satunya lelet. Itu namanya jodoh. Coba perhatikan pernikahan masing-masing. Satunya murah hati, satunya pelit, kan? Gitu. Dodenya murah hati, diritnya habis. Dodenya pelit, enggak pernah berbuat baik. Bapaknya tega, diri anak, pasti ibunya enggak tega. Ibunya tega, menghukum pasti bapaknya tega, kan? Jadi kalau satunya tega, satu enggak tega. Itu namanya lawan jenis. Itu namanya jodoh, karena kita menikah lawan jenis. Kan lebih bagus sehati, Pak, dide anak. Mana bagus kalau sehati? Sehati sepikir, se-ia, sekata, bapaknya kebuki anaknya, anaknya nangis, bapak ibunya pulang, dari pelajaran olah nafas, katakan, Pak, anak nangis, kamu apain? Saya pukul. Kenapa dipukul? Dia salah. Kamu pukul berapa kali? Sepuluh. Oke, aku juga pukulin sepuluh kali juga. Mati tuh anak, digebuki bareng-bareng. Maka Tuhan atur, yang tega, menikah sama yang tidak tega. Kita bisa lanjutkan cerita ini panjang sekali. Atau mungkin satu lagi dah. Pak Jarot, gimana ya Pak? Saya pengen suami yang romantis. Ibu romantis. Iya lah Pak Jarot. Lebih cergit kan? Jil, romantis. Bu, ibu gak usah pengen suami romantis. Pengen lah Pak. Bu, aku tanya dulu ya. Ibu anaknya berapa sih? Tiga Pak Jarot. Bagus bu, suami gak romantis. Kalau ibu suaminya romantis, anak ibu 13. Maka Tuhan atur, yang romantis, menikah sama yang tidak romantis. Itu namanya lawan jenis. Kita bisa perpanjang ceritanya banyak banget. Tapi sekarang kita mulai dulu dengan belajar. Apa perbedaan pria wanita? Tak ajarin yang gampang-gampang aja. Mau cari jurnal, cari sendiri. Saya mau ajarin yang praktis aja. Emak-emak pun bisa cari sendiri di Google. Bahkan yang dicari bukan jurnal, bukan artikel. Gambar. Image. Ketik namanya di Google misalnya Female Brain atau Male Brain. Bahkan pakai bahasa Indonesia pun yang gini muncul juga. Otak perempuan. Kita memahami perbedaan otak perempuan. Ternyata otak perempuan itu kalau digambarkan secara sederhana, gak bulat-bulat pakai gambar saraf, ini saraf itu, neuron ini, neuron itu, aduh pusing semuanya. Digambarkan pakai gambar saja. Maka wanita itu ada fungsi otak, nah ini sebenarnya fashion atau shoes. Besar banget di depan kepalanya ini udah, pokoknya kalau ngeliat fashion, matanya ngebling-ngebling. Terus, wanita ini punya fungsi di dalam otaknya, menyadari atau realisasi antara keinginan dan kebutuhan. Itu kecil banget. Makanya kalau bilang sama suami, Pak, aku ke mal beli beras. Itu pulangnya bisa beli tas, sepatu, dan kawan-kawan. Karena memang otak bagian sepatu dan kawan-kawan itu gede banget, sementara menyadari kebutuhan, membedakan kebutuhan keinginan cuma satu titik. Tapi wanita punya kelebihan yang luar biasa. Memori tinggi sekali. Lalu mengenai talk and talk and talk and talk lagi and told you lagi, bercerita kemampuannya luar biasa. Tapi kelemahannya apa di belakang? Driving skill. Cuma satu titik. Jadi kalau ada di mal, gimana, parkir, maju-muntur, maju-muntur. Kita laki-laki udah batin. Perempuan ini pasti. Bener kan? Memang kemampuan itunya sedikit. Tapi wanita punya kemampuan memori luar biasa, daya ingatnya luar biasa, ketelitian, kerapian luar biasa. Nah, ini otak perempuan. Bagaimana otak laki-laki? Nah, ini dia. Otak laki-laki tulisnya seks, seks, dan seks. Maka ibu-ibu nggak perlu kecewa kalau dulu punya pacar itu kayaknya rohani banget, alim banget, soleh banget, aktif di masjid, aktif di gereja. Begitu menikah kok kayaknya seks melulu. Ya kan? Emang begitulah otaknya sih laki-laki. Otak ini bisa berubah nggak? Bisa. Kalau terapi kognitif, maka olah nafas ada namanya modul self-image terapi, modul personality. Tapi tanpa terapi, tanpa merubah, tanpa perubahan hidup, maka beginilah secara umumnya otak perempuan dan otak laki-laki. Laki-laki punya otak untuk mendengarkan. Listening particle. Cuma satu titik. Maka ibu-ibu jangan heran kalau punya suami itu kayaknya nggak bisa dengerin. Begitulah seluruh dunia membeli pencobaan yang sama, suaminya itu kalau dia ngomong, nggak dengerin. Nggak bisa dengerin. Bahkan kalau ibu ini ikut Zoom saya, duduk suami di sebelahan, ibu boleh lihat telinganya, suami sambil berkata dalam hati. Oh, ternyata cuma aksesoris. Itu telinganya cuma aksesoris. Nggak bisa dengerin. Kalau wanita, wah beda. Wanita telinganya luar biasa. Wanita itu telinganya luar biasa. Laki-laki matanya luar biasa. Wanita mulutnya luar biasa. Pekat dengan rasa. Laki-laki nggak ada rasa. Kunyah masukin perut. Munyah masukin perut. Laki-laki perutnya yang luar biasa. Wanita mulutnya yang luar biasa. Laki-laki matanya luar biasa. Wanita telinganya luar biasa. Wanita mendengar dan semua masuk di hatinya. Di hatinya diproses. Mulut, 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 mulut. Kalau belum diucapkan kembali, diceritakan kembali, maka fungsi tool sama talk tadi luar biasa. Kenapa wanita suka bercerita? Karena dia telinganya luar biasa. Dia mendengar, diproses di hatinya. Mulut, di hatinya mulut. Kalau belum talk, waduh, dia belum aman rasanya. Makanya juga punya fungsi. Gossip control center-nya gede. Sedangkan laki-laki, listening partikelnya cuma satu titik. Itulah tanya. Wanita itu misalnya hatinya yang memang wanita lebih perasaan. Hatinya terluka lewat apa yang didengar. Lalu hatinya mulek, pengen cerita lagi. Kalau laki-laki kan nggak suka gosip. Kenapa laki-laki nggak suka gosip? Karena waktu denger, dia nggak dengerin. Jadi apa yang mau dikosipin? Wanita juga banyak hatinya terluka. Karena hatinya sensitif, peka. Maka hatinya terluka. Kalau laki-laki, mana bisa terluka hatinya? Kalau perasaan hati aja nggak punya, itu kepala laki-laki boleh buka. Logika semuanya. Kalau wanita, dibuka otaknya. Perasaan semuanya, nggak ada otaknya. Laki-laki, logika semuanya, nggak ada perasaannya. Itu ekstrimnya begitu. Anda bisa baca buku saya mengenai pernikahan bahagia atau baca buku luar negeri yang mencari dari Mars, wanita dari Venus, isinya 18 perbedaan pria dan wanita. Memahami perbedaan ini perlu karena kita paham bahwa kita menikahi lawan jenis. Laki-laki menikahi perempuan, perempuan menikahi laki-laki. Dengan otaknya yang berbeda. Memang berbeda. Memang berbeda. Laki-laki itu benar kotak kirinya, pikirannya, logikanya. Wanita perasaannya. Saya pikir, saya mau buka usaha sekarang ini, tapi saya rasa bukan waktu yang tepat. Tapi saya pikir-pikir, tapi saya rasa-rasa. Saya pikir, itu anak saya pukul, biar dia tahu peraturan. Tapi saya rasa, Bapak itu mukulnya terlalu keras. Tapi saya pikir-pikir, tapi saya rasa-rasa. Saya pikir, anak kita-kita sekolahkan ke luar negeri, ke Singapura. Aku sudah pikirkan masa depannya, tapi saya rasa, di Jakarta juga bagus. Tapi saya pikir, tapi saya rasa-rasa. Bapak, saya rasa mamamu itu gak suka sama aku. Kamu itu jangan berpikir yang negatif. Bapak sih gak merasakan yang kurasakan. Jadi ngomong apa aja, lagi pikir, mana saya rasa. Pak Jarod, suami saya selingkuh. Yakin, Bu? Yakin, Pak Jarod. Ibu lihat. Tidak sih, Pak Jarod. Dapetin fotonya. Tidak sih, Pak Jarod. Ibu tidak melihat. Bagaimana ibu yakin kalau suami selingkuh? Saya bisa merasakannya. Oh, begitulah perempuan. Ya, memang paketnya rasa. Lagi-lagi paketnya logika. Makhluk pikir menikah sama makhluk rasa. Gimana ketemunya? Gimana bahagianya? Gimana gak stresnya? Kalau makhluk logika, menikah dengan makhluk rasa. Gampang. Kalau ada cinta. Waktu pacaran dulu, buktinya bahagia. Tapi setelah menikah, cintanya gak ada. Lalu berusaha untuk menyamakan. Tidak perlu disamakan. Cintanya aja dikembalikan. Tapi gimana ada cinta, Pak? Berhambung terus. Bulet memang bukan bulet, tapi dirunut satu-satu. Makanya supaya gak konflik berkepanjangan. Karena konflik berkepanjangan menjadi sumber stres berkepanjangan. Stres berkepanjangan. Hormonnya kacau. Hormonnya kacau. Sistem imun turun. Sistem imun turun. Selnya membelah error. Minyum. Kistakang kanker pankreas. Semua penyakit datang semuanya. Lalu mau sembuh gimana? Obat menyembuhkan. Tapi kan kambuh lagi. Maka sumber stresornya, sumber stresnya harus dipenerin. Dan diantara sumber stres, kalau memang pernikahan atau relasinya gak benar, ya pernikahan. Begitu pernikahannya dipenerin. Gak usah pakai olah nafas, ketenangan batin aja. Diam sebentar juga tenang. Makan enak, tidur bules. Sampai suatu saat kita gak butuh olah nafas lagi. Yang penting bukan nafasnya. Yang penting kan hatinya. Hatinya tenang, jantung udah teratur sendiri. Tapi maksudnya kan gimana mau tenang? Sehingga kita butuh trigger olah nafas untuk bikin ketenangan batin. Nanti kalau udah batinnya sembuh, makanya saya dulu dengan inner healing aja secara ke jebet sembuh. Mata lepas kacamata. Nah pakai olah nafas. Bukan berarti saya meramehkan olah nafas. Saya ngajari olah nafas sampai memberikan waktu habis-habisan. Tapi kalau bicara penting, semuanya penting sebenarnya. Ketika kita mau memiliki hidup yang sehat, maka pola hidup sehat adalah holistik atau keseluruhan. Kita lanjutkan lagi. Ini adalah otak pria-wanita berbeda. Nah kalau dibikin daftarnya, kalau misalnya ini rumit gambarnya, saram gak rumit karena gambarnya juga udah diseliranakan, bukan gambar saraf yang banyak-banyak garis-garisnya. Maka kalau dibikin daftarnya, ada 18 perbedaan. Kita mau bahas satu persatu, sampai besok pagi gak selesai. Maka kita bahas sedikit saja tadi, paling gak soal laki-laki pikir, wanita rasa. Waktu demi waktu, ada kesempatan, saya rekam, saya sampaikan, mungkin satu saat akan selesai juga. Kalau ini ada 18 poin, dibahas satu-satu, membahas perbedaan saja, butuh 18 sesi. Ya gak usah buru-buru, hidup masih lama kok. Kita masih bahas banyak hal, untuk kita bikin bisa hidup ini, seperti harapan kita, menjadi kenyataan. Jadi kalau laki-laki itu lebih banyak kuat dipikir, wanita rasa, dan seterusnya, dengan perbedaan yang begini banyak, gimana kita bisa menjadikan pernikahan, bukan sumber stres. Gimana pernikahan itu bahagia. Gampang kok. Memang gampang diucapkan. Tapi prakteknya susah, maka butuh latihan, butuh pembelajaran. Maka miliki konsep, menikah itu untuk menjadi satu, bukan untuk menjadi sama. Tuhan ciptakan berbeda, kalau kita mau samakan. Menikah jangan menjadikan hal yang berbeda, ini menjadi sama. Anda kan frustasi. Ketika menikah untuk menjadi sama, apa yang terjadi? Yang rapi, mentraining yang tidak rapi. Supaya rapi kayak dirinya. Padahal yang tidak rapi itu punya kelebihan, organisasi, sosial. Kalau dia gak usah rapi-rapi aja, dia gak stres. Dia gak usah kasih tugas merapikan. Tapi tugasnya apa? Marketing, sales, jualan. Yang rapi. Tugasnya apa? Accounting. Suami istri. Satunya marketing. Satunya accounting. Tim yang hebat. Tapi kalau misalnya salah satu yang rapi ini, mentraining yang tidak rapi. Supaya rapi, maka pernikahan berubah menjadi training center. Yang mentraining darah tinggi, yang ditraining darah rendah. Lalu pernikahan menjadi sumber stres. Sumber penyakit. Pasangannya meninggal. Sehat. Sejak bercerai itu sehat. Sejak suaminya meninggal. Jajah berseri-seri. Jadi janda yang bahagia. Itu berarti dulunya gak bahagia. Kalau bahagia, ditinggalkan sedih. Tapi ada juga pasangan menikah, pasangannya meninggal nangis. Kenapa kamu nangis? Aku bertengkar sama siapa lagi? Teman bertengkarku udah gak ada. Saking serinya bertengkar. Bertengkar jadi kebutuhan. Sehingga kalau gak bertengkar, ada yang hilang dalam hidupnya. Itu berarti kebiasaan. Sudah berubah jadi karakter. Karakter bahkan sudah berubah jadi kebutuhan. Itu terlalu parah. Rusak jiwanya, jiwa mentalnya. Nah, mari kita belajar untuk memiliki sebuah konsep hidup. Kalau John Kabat-Zinn, guru olah nafas yang saya pelajari sebagai idola, dia berkata, olah nafas itu perjalanan spiritual. maka menilai hidup, mindset, maka ada yang namanya mindset terapi, kognitif terapi. Bahkan kalau kognitifnya udah dapet, healing terapi, perasanya udah dapet, Anda cukup seminggu sekali olah nafas. Waktu saya belajar olah nafas aja sama guru saya diajarkan, Pak, ini saya praktek berapa kali? Ya, seminggu sekali cukup. Ini bener sembuh, kan? Ya, kan cuma bukan olah nafas, Pak Jarod. Olah hati, olah pikir, olah rasa, dan waktu olah hati, olah pikir, bener-bener bisa tanpa olah nafasnya. Wah, belum nyambung saya, belum nyampe ilmu saya, kira-kira begitu. Tapi begitu lama-lama direnungin ilmu-ilmu saya yang lain, saya rangkum-rangkum. Apalagi ingat perjalanan hidup. Bener juga ya. 82, saya sembuh dari alergi, cukup dengan soul healing and miracle. 98, sembuh dari sarap ke jepit, lepas kacamata, dengan modul inner healing. Belum kenal olah nafas. 89, sembuh dari diabetes yang udah 400-an gulanya, cukup dengan pola makan. Dari Tan Syotian sama Elizabeth Subrata. Jadi satu modul aja bisa sembuh. Gimana kalau sekarang semuanya digabung, mau soal nggak sembuh? Jadi kita belajar untuk kali ini mengeliminir sumber stres kalau kebetulan pernikahan. Kita nggak bahagia, karena frustasi dengan perbedaan. Maka nggak usah disamakan sampai mati kalau bahagia. Karena memang Tuhan ciptakan berbeda. Diubah aja mindset-nya. Nikah tidak untuk menjadi sama, tapi menjadi satu. Klik, udah selesai. Jadi nggak usah. Perbedaan nggak usah dibenturkan. Atau saya kasih logika yang lain. Saya kasih logika yang lain. Coba bikin daftar kelemahan pasangan. Dia boros, Pak. Dia itu nggak bisa pegang uang, Pak. Dia nggak disiplin, Pak. Dia tidak teratur. Orang itu selalu terbesar-besar. Dan seterusnya. Daftar yang sama ini, daftarnya biarkan. Judul yang berjudul kelemahan pasangan, kita ganti yuk. Dikanti apa? Daftar kekuatanku. Jadi kalau Anda itu orangnya yang nggak rapi, tapi pasangan juga nggak rapi. Tentu tidak rapi, nggak masuk daftar ya. Kalau Anda orangnya rapi, maka melihat pasangan tidak rapi, kan berarti masuk daftar kelemahan pasangan, tidak rapi. Ternyata Anda orang yang kekuatannya rapi. Jadi waktu bikin daftar kelemahan pasangan, itu daftar kekuatan Anda. Nah, sekarang gimana bahagia? Kalau ada perbedaan, gimana bahagia? Saya tanya lagi sekarang. Bahagia dibutuhkan atau nggak dibutuhkan? Nggak dibutuhkan dulu begini. Mah, pah, aku pergi ya. Berapa lama? Dua minggu. Oke, sebulan juga nggak apa-apa. Pergi berapa? Kapan berangkat? Minggu depan sih. Kenapa nggak sekarang aja? Nggak dibutuhkan. Pergi nggak dicari. Pergi lama nggak ditanyakan. Bahkan mungkin diomongin, kamu tuh mati di jalan lebih baik, nggak usah pulang. Kamu ada juga bikin saya stres. Waduh, itu kasar banget. Tapi betul nggak dibutuhkan. Jadi lebih bahagia dibutuhkan kenapa nggak dibutuhkan. Anda di kantor, datang nggak disalamin, pergi nggak ditanyain, diterima pengunturan dirinya, nggak dibutuhkan. Tentu lebih bahagia kalau dibutuhkan. Nah, kalau bahagia dibutuhkan, kembali kepada pernikahan yang dimana orang itu ajaib, Tuhan yang ngatur, kayaknya Tuhan nggak kelihatan, atau malah bahkan mungkin kayak-kayak, seolah nggak ada. Tapi gimana ya? Kenapa orang itu bisa menikah, menikahi orang lain, yang kelemahannya, itu kekuatannya. Dan perbedaan ini tidak mutlak ya. Pak Jarot, salah tuh pelajarannya Pak Jarot. Salah gimana? Itu loh Pak. Bapak bilang wanita itu perasaan, perasaan, perasaan. Nggak Pak. Ada loh Pak. Bapak yang laki-laki yang perasaan. Ya adalah. Ini kan namanya fenomena. 70-80 persen. Jadi ada 20-30 persen yang justru kebalik. Laki-laki yang perasaan. Ada. Kalau mereka koreografer, seniman, pelukis, pemusik, art, yang memang otak kanannya banyak dipakai, dikembangkan, talentanya dari otak kanan. Ya laki-laki itu pasti perasaan. Tapi saya perhatikan. Bapak-bapak yang perasaan, sensitif, hatinya lembut, saya perhatikan. Bahkan itu penelitian saya, doktoral saya adalah mengenai kebahagiaan pernikahan. Maka dalam penelitian saya, dengan bapak-bapak yang perasaan, tak lihat loh, istrinya itu tidak berperasaan. Istri yang tegas, galak, ngambil keputusan dengan cepat, kalau ngomong ceplos-ceplos, kayak nggak punya perasaan. Jadi ketika suaminya itu, atau istrinya, ini kan saya bikin daftar perbedaan, ada 18 perbedaan. Ketika suaminya terbalik di satu poin, bapaknya perasaan, ibunya nggak perasaan. Jadi ketika suaminya terbalik di poin satu, ternyata isinya terbalik juga di poin satu. Jadi ujung-ujungnya, hampir semua pernikahan, menjumpai 18 areal perbedaan. Acehnya dia. Siapa yang ngatur? Sehingga seseorang itu menikah orang lain-orang lain, di mana kelemahan pasangannya, itu kekuatannya dia. Kalau kita konsisten dengan konsep bahwa kita bahagia dibutuhkan, dan kita punya pasangan, punya kelemahan, dan kelemahannya itu adalah kekuatan kita, kenapa kita nggak usah merubah pasangan, kita berperan saja dengan kekuatan kita. Karena kalau kita berperan, kita dibutuhkan. Orang itu dibutuhkan karena dia berperan. Jadi kita melengkapi saja kelemahan pasangan. Sehingga akhirnya dalam suami istri itu yang masing-masing punya kelemahan, tapi kan masing-masing punya kelebihan. Kelemahan pasangan, kelebihan kita. Kalau kita berperan dengan kelebihan kita, kita dibutuhkan. Kita dibutuhkan, kita bahagia. Kita juga membutuhkan pasangan kita, karena kita tak sadar, kita punya kelemahan, di mana dalam bidang itu, pasangan kita punya kelebihan. Selesai sebenarnya. Selesaikan dulu konsepnya. Selesaikan dulu konsepnya. Kalau praktisnya gimana? Kalau praktisnya, kita kasih contoh. Banyak orang berkata, Pak Jarot ini animator. Betul, saya Direktur LSP Animasi sampai hari ini. Mungkin besok saya broadcast, ada sertifikasi animasi dan pelatihan gratis karena dibayar pemerintah. Saya menjadi ketua kooperasi Ainaki, tiga tahun, lalu sekarang menjadi ketua LSP Tiga Animasi, karena dulu saya punya sekolah animasi, dan saya seorang kreator IP, yaitu IP Intellectual Property, dari Happy Holicky dan serialnya, yang waktu dibikin film, segala macam. Saya sutradara dan kreator IP-nya. Pak Jarot orangnya multi-talent ya. lukis, animator, nulis buku, cerama, bisnis, dagang, ngerti pangan, ngajar di olahraga, ngajar di olah nafas. Hebat? Enggak juga. Istri saya tahu kelemahan saya. Memang kreatif, memang multi-talent, tapi kelemahan saya apa? Di awal-awal pernikahan. Di awal-awal pernikahan, istri saya sadar banget betapa saya itu tidak rapi, tidak teliti, pelupa, bikin jadwal bisa dobel, ngomong lupa apa yang diomongin. Satu aja, mungkin yang diceritakan kelemahan saya apa? Tidak rapi. Saya buka laci, ambil bullpen, lupa nutup. Buka laci, ambil sendok, lupa nutup. Saya buka lemari, ambil baju, lupa nutup. Saya buka garasi, keluarin mobil, saya tidak tutup lagi. Saya buka pintu, tidak ditutup lagi. Saya punya talenta, membuka. Dan apa yang terbuka sama Pak Jarot, tidak tutup lagi. Saya punya keahlian, membuka, dan laksal lupa menutupnya. Saya ingat, istri saya, apa sih susahnya nutup laci? Saya bilang, tidak susah. Kenapa ngelitul? Lupa. Lupa. Saya ceramah. Kehilangan teks, kehilangan file. Ingat. Ingat. Saya bisa ngajar sekolah Alkitab, dan tidak bawa Alkitab, tidak bawa PowerPoint, bisa nantang mahasiswa. Mau tema apa hari ini? Pilih saja. Mau akhir jaman, mau kekekalan, mau perpuluhan, mau ulu hasil, mau bahasa rok, mau penuh rok kudus. Anda mau tema apa saja? Saya tantang saja. Anda yang pilih? Buka Alkitab ini, baca ayat ini. Eh, salah bacanya. Itu ada komanya di situ. Saya bisa menghafalkan banyak hal. Maka saya kuliah, kumlot. Magis terpendidikan, kumlot. Dokter teologi, kumlot. Tapi nutup pintu, lupa. Waktu saya pegang bisnis, sebelum ada HP, nomor supplier itu, nomor teleponis, saya ingat semuanya. Tapi buka kacil, lupa nutup. Buka lemari, ambil baju, lupa nutup. Wih, disaat jengkel. Apa sih sudahnya nutup? Gak susah. Lain apa? Lupa. Lupa. Akhirnya saya dimarah-marahi, soal nutup laci. Saya yang saking stres dimarah-marahi, akhirnya bukan berubah. Kalau saya mau pergi, tak buka sekalian. Berantem, berantem. Soal nutup laci, nutup pintu, pintu terbuka. Kalau saya bawa mobil, begitu nganter istri masuk mall, pengen gandingan tangan, gak jadi gandingan tangan, gak jadi mesra-mesra, ditanya, kunci mobilnya mana? Mobilnya kunci belum? Udah kali? Udah. Jangan udah. Beneran udah apa belum? Saya balik ke parkiran, memang belum dikunci sih. Lupa. Beneran lupa. Soal lupa terus. Gimana caranya supaya gak lupa ngunci mobil ya? Akhirnya saya beli alarm buatan Jerman. Canggih banget. Jadi kalau saya lupa ngunci, yang ngunci sendiri itu mobil. Gitu. Jadi ngantar istri lagi ke mall. Ditanya lagi. Mobil udah dikunci. Sudah. Yakin. Dari mana muncul iman begitu yakin? Iman muncul dari kunci otomatis. Tapi istri saya punya pertanyaan satu lagi. Kunci mobilnya mana? Ya. Kejemblas di dalam mobil. Mulai ke rumah ngambil kunci cadangan. Pokoknya soal begitu saya lupa. Soal kunci pintu segala macam lupa. Oke. Singkat cerita. Saya bilang sama istri muncul ini. Dari berantem terus. Saya punya kelemahan merapikan barang. Naruh sendal pada tempatnya. Naruh anduk pada tempatnya. Kenapa? Karena saya pikir anduk taruh di kursi juga. Kering nanti. Ngapain dijemurkan gitu kan? Pokoknya saya hal begitu berada selotri. Orang Jawa bilang kemproh gitu ya. Nggak rapi. Tapi saya punya kelebihan. Dagang, bisnis, cari duit. Lalu bilang sama istri begini. Gimana kalau saya merapikan barang-barang. Nutup pintu semuanya. Tapi saya berkurang dagangnya. Kamu belajar dagang. Jadi kamu bantu saya dagang. Istri saya bilang. Ya kan saya nggak pakai dagang. Persis. Saya tidak bakat nutup pintu. Saya tidak bakat nutup laci. Ya nggak begitu. Ini kan gampang loh. Bagi saya dagang gampang. Bagi kamu dagang susah. Bagi kamu nutup pintu gampang. Bagi saya susah. Kita bisa berantem terus di lober hidup nih. Agaknya saya punya idilan lagi. Yuk kita saling melengkapi begini dah. Kamu tahu kan. Saya orangnya pandai cari uang. Tapi kamu tahu juga. Saya orangnya nggak pandai pegang uang. Lihat orang susah ditolong. Lihat gereja jelek dibangun. Lihat sekolah ambruk dibangunin. Aduh ratusan juta lo tiap tahun. Bisa satu miliar lo satu tahun. Sebelum saya bangun dulu ya. Saya nyumbang-nyumbang itu bisa susah satu miliar. Saya tahu. Pegang duit pokoknya nyumbang. Saya nggak bisa pegang uang. Lalu saya bilang sama istri. Ini aja dah. Aku cari uang. Tapi kamu tahu kan. Aku nggak bisa pegang uang. Kita saling melengkapi. Aku cari uang. Uangnya tak kasih kamu semuanya. Kamu yang pegang uang. Istri setuju. Kiclong-iclong patah berbinat. Oke setuju. Kamu cari uang. Aku pegang uang. Kalau begitu. Aku buka laci. Kamu yang nutup. Jangan membebani saya dengan pekerjaan. Nutup laci. Nutup pintu. Nutup lemari. Kalau itu semuanya saya harus mengerjakan. Aku stres. Lalu aku nggak bisa cari uang. Kita saling melengkapi aja. Masih belum ketemu. Kliknya. Saya punya ide yang lain. Begini dah. Selama ini kan sebulan katakanlah kamu tak kasih jatah 30 juta untuk urusan dapur dan lain-lain. Lalu selebihnya pun kamu yang pegang. Sekarang begini. Kita punya pembantuan dua. Gimana kalau tak kasih anggaran 3 juta. Kamu cari pembantu satu lagi. Itu ya. Jadi itu kamu cari pembantu satu lagi. Bayar 3 juta. Dengan pekerjaan. Kalau Pak Jarot buka laci. Kamu tutup. Pak Jarot taruh andut di jemuran. Di dekorsi. Kamu jemur. Pak Jarot buka lemari. Baju. Dan tidak ditutup. Kamu tutup. Itu pekerjaannya. Terus lagi. Nah kalau misalnya garasi gak ditutup. Kamu jangan marah saya. Kamu marah pembantu yang tidak ditutup. Kalau ada anduk di kursi atau di tempat tidur. Kamu jangan marah saya. Kamu marah pembantu. Karena itu semuanya tugas pembantu baru ini. Itu. 3 juta. Itu. Dia mulai mikir. Kalau cuma itu dikasih 3 juta. Berbandingkan 3 juta saya kok ambil. Aku yang ngerjain. Masalah selesai. Makanya Pak-Pak-Pak. Kalau mau masalah selesai. Jangan belit sama Idri. Suruh dia cari pembantu baru. Suruh gaji 5 juta. Nanti gajinya dia ambil. Dia kerti sendiri. Maka kadang-kadang penjelasan masalah ini juga gak bisa langsung. Gak bisa langsung. Kadang butuh waktu untuk muter-muter. Tapi akhirnya kita bisa paham. Kalau dua pribadi yang berbeda ini saling melengkapi. Paham aja. Jadi saya tidak fokus bagaimana teknik mengatasi konflik. Satu, mendengarkan. Dua, pahami masalah. Tiga, mencari solusi. Itu kan teknik banget. Kalau akarnya gak diselesaikan, ya konflik lagi. Nanti kita akan bahas itu juga lain kali. Tapi kita bahas dulu. Kita memahami perbedaan. Karena kebegitu paham, nanti konfliknya berkurang. Apalagi kalau kita masuk ke teman-teman sudah menyimak modul yang namanya self-image terapi. Self-image healing. Itu kan harusnya modul delapan. Modul sembilan itu kan inner healing yang berusaha saya pos. Nah, di self-image healing, itu kan kita menyadari keunikan. Oh, saya sanguin istri pragmatik. Jadi waktu dia berperilaku tertentu, itu bukan kamu tuh males. Pragmatik, pragmatik. Jadi pertengkarnya itu ilmiah. Jadi kalau saya lupa, lupa, lupa. Istri saya sanguin, sanguin. Kamu tuh sanguin banget. Jadi kamu sih lupa melulu. Itu kan berperilaku. Marah gitu kan. Sanguin, sanguin. Jadi orang itu bijaksana karena pinter. Karena paham. Nah, kita nanti kita belajar. Maka akhirnya semua modul nanti terbawa. Ketika kita paham. Oh, istri saya itu pragmatik. Oh, suami saya itu sanguin. Sanguin memang begitu. Lebih paham. Kalau toh marah, marahnya ilmiah. Sanguin, sanguin. Jadi bukan biasa lho. Kemproh. Waduh, itu tidak tendensius. Jawab lho. Apalagi bertempat, berantem, nyebut suku, nyebut kota asal. Waduh, merempet kemana-mana. Maka kita mencari solusi kehidupan. Karena namanya pola hidup sehat. Gimana kita juga berelasi dengan sehat. Berelasi dengan sehat ketika memahami keunikan. Keunikan diri, keunikan pasangan. Memahami perbedaan. Hari ini kita baru bahas perbedaan pria dan wanita. Maka kita berpikir bahwa berbeda itu justru jodoh. Karena saling melengkapi. Jadi bukan berbeda. Aduh, saya salah menikah. Salah kesimpulan. Salah kesimpulan. Kesimpulan salah. Berpikir salah. Berbuat salah. Hormonnya salah. Hidupnya salah. Sama-sama menikah dengan perbedaan. Saya Jawa, istri Tiongwa. Saya sanguin, istri pragmatik. Dites pakai MBTI. Saya ENFP, istri ISTJ. Aduh, bicara perbedaan. Perbedaan kami seabrek-abrek. Tapi saya tidak berpikir menikah orang yang salah. Saya berpikir kami jodoh. Kenapa kami berbeda? Wih, beda kami banyak banget. Berarti kami lengkap banget. Berbeda itu imbang. Seperti sepasang sepatu. Satu depan, satu belakang. Naik turun tangga. Satu di atas, satu di bawah. Menikah itu seperti sepasang sepatu. Berbeda, tapi saling melengkapi. Berlawanan. Satu depan, satu belakang. Tapi seirama. Kalau melompat bareng-bareng, jatuh turun naik tangga. Jadi sebenarnya pernikahan itu memang Tuhan rancang. Pria wanita berbeda dan orang akan tertarik dengan yang berbeda. Menikah untuk menjadi satu. Bukan menjadi sama. Tetapi, saya berikan quote. Ini penutupnya quote. Terubah quote atau kesimpulan. Kalau yang ikut Temu Darat, Walau Hidup Sehat, saya berikan buku quote pernikahan. Tapi bukan dari saya quote-nya ya. Ada dari saya, dari Mary Riana, dari macam teman-teman yang lain. Quote atau peribahasa atau kata-kata bijak hari ini. Menikah untuk menjadi satu, bukan menjadi sama. Namun pasangan yang bahagia akan menjadi serupa. Karena cinta akan membuat yang berbeda, saling menyesuaikan diri. Jadi sebenarnya kunci kembali kepada menyelesaikan konflik, bukan perbedaan disamakan. Tapi perbedaan disatukan. Seperti waktu berpacara dulu, kita nggak mempermasalahkan soal perbedaan. Tapi kalau kita memang betul mencintai, maka itu akan muncul sendiri yang namanya kemampuan menyesuaikan diri. Kemampuan menyesuaikan diri nggak perlu dilatih. Nggak perlu. Yang penting cintanya aja dikembalikan. Masalahnya kalau hatinya sudah terluka. Itulah kenapa ada modul inner healing. Ada kesembuhan luka-luka batin. Supaya kita tidak mengalami hal itu. Ada beberapa hal yang lain. Tapi saya stop saja. Kalau di slide yang saya siapkan, tadinya ini baru separuh. Tapi memang saya putuskan supaya kita ada waktu buat tanya-jawab. Ini tadi saya baru sampai di slide 16. Padahal jumlah slide-nya adalah 44. Tapi lebih baik, kita sambung aja nanti. Ada waktu lain kali. Kita lanjutkan lagi. Sekarang saya akan membaca pertanyaan. Selamat malam. Salah satu workshop Pajarot di-share pengalaman kerjasama dengan Kak Seto. Bukan Kak Seto, sama dengan anak bungsunya. Dalam hal pilihan damai dan ramah lingkungan. Saya beberapa kali pergi bersama Kak Seto karena beliau di bidang anak. Saya berdua. Bertiga sih lengkapnya dulu sama dengan Pak Almarhum. Dari sekolah kehidupan. Kita pergi untuk ngajar guru-guru paut. Jadi keliling kabupaten demi kabupaten. Sudah berapa puluh, lima puluh kabupaten ada kali. Saya, Kak Seto, sama siapa yang namanya? Benar, benar, benar. Sudah, nampain blank. Kita banyak pergi. Jadi kita sama-sama di pendidikan anak usia dini. Kak Seto itu dulu awalnya punya anak kebutuhan khusus dan dia belajar sungguh-sungguh sampai bisa membawa pemulihan pada anaknya. Saya juga punya kisah. Anak saya hampir enggak naik kelas, game editif. Lalu belajar sungguh-sungguh parenting sampai anak-anak saya ranking satu, menang ASEAN scholarship. 100 orang ASEAN dikumpulkan pemerintah Singapura. Masih masuk 10 besar. Biasanya sek-3, sek-4 diperpanjang lagi. Masuk ke junior college. Jadi 4 tahun. 4 tahun bagus lagi nilainya. Perpanjang lagi. 4 tahun kuliah. 8 tahun sekolah. Sekolahnya gratis. Kalau nilainya bagus. Asramnya gratis. Anak saya lebih bagus lagi. Sampai setiap bulan selama 8 tahun anak-anak saya dibayar 1.200 dolar ketika sedang sekolah. Maka begitu lulus kuliah, gaji mereka di atas rata-rata. Karir mereka luar biasa. Bicara parenting. Bicara keluarga. Kami diberi pengalaman. Seperti juga Kak Seto diberi pengalaman. Karena pengalaman itu pengalaman, tapi ketika pengalaman anak bermasalah, segala macam, untuk menyelesaikan masalah itu, tentu kita belajar ilmunya dulu. Maka saya belajar dari Gerard Edelman, yang memenangkan Nobel mengenai otak maksimal. Itulah kenapa saya menulis buku. Buku-buku parenting, misalnya saya menulis buku mengenai maksimalkan otak anak Anda. Karena anak-anak saya otaknya hebat-hebat. Saya menulis buku, misalnya intim orang tua anak, berjalan relasi. Saya menulis buku mengenai father and son. Karena banyak orang tua kehilangan hati bapak, banyak bapak-bapak tidak berperan, sehingga parentingnya hanya ibu. Sementara di Jerman, di Yahudi, itu bapak-bapak berperan dalam pendidikan, maka mereka cerdas-cerdas. Karena keintiman relasi itu membuat DNA dari yang mengasuk. Kenapa di Asia itu hasil jurnal-jurnal itu bahwa kecerdasan itu mitokondria ibu? Jurnal itu melaporkan data yang ditemui. Bukan berarti 100% benar itu jurnal, walaupun jurnal lebih bagus daripada artikel. Tapi kalau kita bicara jurnalnya Jerman dan Yahudi, maka cerdas itu dari ayah. Gimana dua jurnal bisa bertentangan? Kalau kita memahami di mana lokos, lokos itu lokasi penelitian. Ternyata di Asia, muncul kesimpulan cerdas itu ibu, karena ibu yang mengasuh. Itulah yang dibahas oleh Gerard Edelman. Maka Gerard Edelman mengajarkan pengasuhan bersama. Itulah kenapa saya tulis mengenai father and son. Pentingnya peran ayah. Bahkan ada YouTube saya, saya pernah mengupload mengenai terapi ayah. Untuk anak autis, anak kebetulan khusus, terapi yang terhebat, bukan psikolog, bukan klinis. Terapi ayah. Kalau saya bikin buku mengenai ayah ibu baik, ini adalah buku mengatasi gadget adiktif. Ini istri yang menulis, tapi saya yang mengedit menjadi seorang ibu. Jadi saya yang menulis lagi juga buku menjadi seorang ayah. Ada buku laki, mertua, menantu, ada seterusnya banyak banget. Ada buku laki, berani mendisiplin. Jadi saya nggak punya buku kesehatan. Saya menulis buku, ini hanya sebagian, ada 66 buku keluarga saya. Anda yang mendengar Zoom ini dari Amerika, dari Australia, Anda bisa masuk Google Play, maka ada e-book dari buku-buku yang saya tulis. Anda masuk ke Tokopedia, Anda ketik buku Jalatunjana Nekoh, akan muncul juga buku yang bisa diambil secara online. Oke, kita lanjutkan lagi. Pak terakhir makan jam 6 petang, lalu makan paginya jam 7. Oke, kalau saya, saya jam 6 makan terakhir, jam 7 saya sarapan. Jadi bisa dapat 13 jam. Kalau anak sekolah, anak masih sehat, mereka bisa makan, misalnya berangkat sekolahnya, memang idealnya itu makan jam 7, karena jam lambung itu 7 sampai 9, itu jam untuk makan. Kecuali yang mau puasa, mau skip breakfast. Kalau saya enggak menjalani skip breakfast, saya menggunakan tetap ritmes, tubuh terbaik tidur jam berapa, terbaik makan jam berapa, itu saya ikuti. Yang penting jumlah karbunya terukur, gula saya rendah juga, lepas obat juga. Jadi kalau saya tidak menganut, atau enggak menjalankan intermittent fasting, saya tidak auto pagi. Tapi saya jam 6 terakhir, jam 7 makan. Sekarang anak sekolah bagaimana? Kalau anak sekolah mau makan lebih maju satu jam jam menempun, ya enggak masalah. Jadi itu kan plus minus. Soal sesuai topik, kalau gitu gimana perbedaan bias di relatif, di mini lasir, bukan hanya dengan pasangan, dengan anak. Jadi kalau nanti bicara parenting, maka saya bicara misalnya, Pak, Cak, gimana cara memotivasi anak? Anaknya apa dulu? Sangguin, pragmatik, melankolik, kolerik, beda cara motivasinya. Pak, apa cita-cita yang cocok untuk anak? Temui dulu keunikan si anak. Kalau saya mengajarkan anak di assessment dulu, dan sekarang ini kan ada assessment gratis. Anak itu sangguin, pragmatik, melankolik, bisa gratis. Nanti kalau saya pas mengajar seperti itu, saya kasih link-nya untuk tes gratis. Sehingga anak itu keunikannya, bukan berarti tidak adil. Adil itu misalnya salah dihukum. Nggak ada misalnya, eh kamu anak laki-laki harus ngalah sama adikmu, kan adikmu perempuan. Laki-laki harus ngalah sama perempuan. Mana ada ilmunya begitu? Kalau laki-laki selalu ngalah terus sama perempuan, lama-lama si anak laki-laki ini kelabenya laki-laki. Tapi dia berpikir, enakan jadi perempuan, membayangkan jadi perempuan, diem-diem pakai baju perempuan, hormon ekstrogenya diproduksi, tumbuh. Bila lama-lama jadi banci. Semua orang punya peluang potensi menjadi LGBT. Ketika mindset-nya bermasalah, citranya, idolanya, idlenya, membangun imagenya. Dan imagenya itu, kalau diberi label, dibully, atau memang dibanding-bandingkan. Jadi kita harus memahami perbedaan pasangan, perbedaan pria wanita. Nanti suami-istri pun kita masuk, perbedaan suami-istri kita harus paham mengenai keunikan pasangan kita itu, dia itu makhluk sangguin, pragmatik, melanggolik, atau kalerik. Kalau DISC, pemintan intim, stabil, atau cermat. Pakai ilmu fotokarakter, dia itu merah, kuning, hijau, atau biru. Pakai ilmu MBTI, Myers-Bride Type Indicator, ENFP, ISTC, ENTC, ada 16 macam. Kalau Anda nanti yang sudah angkatan pola hidup sehat yang lama, yang sudah masuk di personality healing, kita belajar mengenai personality. Saya bagikan link-nya untuk tes personality assessment, lalu dijelasin. Nanti yang belum akan mengulang lagi. Sama juga ke anak pun begitu. Kalau kita bisa hubungan dengan anak, atau menjadikan anak-anak hebat, anak bukan hebat sih. Kalau dengan ilustrasi, Pak Cerut anaknya hebat-hebat. Anak saya hebat-hebat, dalam arti biasiswa, pintar, rangkingnya bagus, sekarang kerja karir bagus. Bukan hebat, tapi pas. Umpamanya kalau anak ini binatang, maka anak saya yang kura-kura itu ngambil jurusan menyelam. Dan kerjanya cari muriara. Jadi waktu sekolah menyelam, dia pintar. Coba si kura-kura ini ngambil jurusan lari. Nak, kamu jadi pelari, nak. Aku nggak bisa. Pasti bisa, nak. Mama dulu dalam doa. Ma, tolong doain, Ma. Aku stres lari. Hidup memang penuh perjuangan, nak. Belajar terus ya, nak. Mama doakan. Anaknya belajar lari pada anaknya kura-kura. Mamanya berdoa, merasa nggak dijawab sama Tuhan. Semuanya stres. Padahal, bukan anaknya bodoh, salah jurusan. Tapi kalau dipaksakan juga, maka si kura-kura akan lulus juga ngambil jurusan lari dengan IP 2,1. Lalu merasa dirinya bodoh. Dia bekerja, ngantar barang. Tiap pagi mau kerja, udah stres. Berangkat kerja, sudah stres. Gimana si kura-kura nggak sakit, miung, kista, kanker, segala macam. Hidupnya stres. Coba si kura-kura yang ngambil jurusan menyelam. Wih, Ma. Aku kemarin belajar, berenang, belum nyelam. Aku tapi aku diem-diem menyelam. Wih, belajar, antusias. Bekerja. Aduh, senang berangkat, sekerja. Rasanya happy banget. Aku menyalam di area sana, menyalam area sini. Makanya kalau mau sehat, juga sebenarnya mengenal keunikan diri. Nanti mengenal passionnya. Milih pekerjaan yang cocok. Semuanya bisa diatur. Sekarang kita masih bahas mengenai keunikan diri dan pernikahan. Nanti akan diaplikasikan juga keunikan diri ini pada parenting. Itu kenapa buku parenting saya sampai, buku keluarga saya sampai 66. Karena semuanya di-customize. Memotivasi anak sangungin. Berbeda memotivasi anak kolerik. Memilih jurusan. Anak ENTP berbeda sama ISTJ. Kita bisa bedah satu persatu. Anda sabar-sabar saja nunggu modul-modul berikutnya. Jadi, kalau perbedaan, maka setiap anak harus diakui keunikannya. Diterima apa adanya. Diambil sisi positifnya dan dipuji. Diapresiasi. Sama juga kalau kita ngomong sekarang malam ini pernikahan dulu. Pasangan ini kan punya kelebihan. Punya kelemahan. Kita cicer terus kelemahannya. Dia merasa ditolak. Kalau akhirnya dia terkata-katai oleh penolakan yang label negatifnya itu, dia akan self-judgment. Menyalahkan diri sendiri. Padahal self-judgment itu sumber penyakit. Bikin hormon nggak seimbang. Selnya membelak error. Minyum kista kanker muncul semuanya. Anda mau sehat? Anda nggak boleh self-judgment. Tentu kalau kita berdosa harus mengaku. Tapi tidak menyalahkan diri sendiri terus-menerus. Kita harus menyukuri. Bukan sombong. Tapi bersyukur dengan diri sendiri. Aku mengucap syukur sebagai orang sanguin. Aku bersyukur istriku pragmatik. Pragmatik itu kekurangannya ini. Aku lengkapi. Tapi dia punya kelebihan ini. Aduh, bersyukur punya kelebihannya. Jadi malam ini kita belajar keunikan pribadi diaplikasikan pada relasi. Kenapa orang nggak bisa menerima orang lain? Karena dia menerima diri sendiri. Kenapa orang nggak bisa memahami orang lain? Karena dia juga nggak paham dirinya sendiri. Atau dibalik lagi. Bagaimana orang terima kita? Kita nggak bisa menerima diri sendiri. Maka betapa pentingnya sebenarnya memahami keunikan. Nah, malam ini kita baru bahas keunikan gender tadi. Otak pria, otak wanita. Kita belum bahas mengenai DISC, foto karakter, temeramen dasar, personality. Ada 16 macam manusia. Belum lagi nanti kita belajar keunikan otak. Efektif, dual efektif, tipe kontra. Bicara keunikan manusia nggak ada habisnya. Dibedah satu-satu. Sampai Anda bisa paham betul pasanganku itu makhluk kayak apa sih. Dan menerimanya. Mensyukurinya. Jadi keunikan yang dibahas malam ini tadi tuh. 18 perbedaan. Itu beri perbedaan sisi otak. 18 perbedaan. Baru dibahas laki pikir, wanita rasa. Yang lain belum. Kalau semuanya dibedah satu persatu, saya percaya Anda akan bahagia banget dengan diri sendiri dan bahagia banget dengan pasangannya. Begitu bahagia, hati gembira obat yang manjur. Penyakit apa yang nggak bisa sembuh? Kalau nggak sembuh berarti nggak manjur dong. Tapi kan ditulis. Hati gembira obat yang manjur. Cuma masalahnya kan kita nggak bahagia. Maka yuk kita bahagia di dalam perbedaan. Gimana reaksi Pak Jarot ketika anak bungsunya menunjukkan sumber idealismenya yang baru bahkan idealismenya rada-rada tak sesuai. Sebenarnya sesuai juga. Nggak masalah. Kita bisa memahami orang lain. Jadi nggak masalah. Nggak masalah. Mungkin yang Anda di otak pria wanita seperti yang Bapak sampaikan tertukar. Tadi sudah dijawab. Bisa. Tertukar satu poin balik lagi. Itu bisa. Itu namanya fenomena. Jadi mana-mana itu satu tambah satu butlah dua. Tapi belajar mengenai personality, kepribadian. Karena kita hanya dekati dari sisi tadi otak. Begitu didekati dari temperamen dasar misalnya. Istrinya wanita tapi kolerik. Ya logikanya kuat. Suami, laki-laki tapi melankolik. Artnya kuat. Ya perasaannya kuat. Jadi makanya begitu didekati dengan ilmu sekarang hanya ilmu otak. Fenomenanya begini. Tapi nanti ketika lupa, oh ini gak sesuai. Ya ketika pakai ilmu misalnya temperamen dasar aja langsung beres. Karena dia laki-laki melankolik. Melankolik itu kayak SBY misalnya. Kolerik itu kayak Aho. Kayak Ibu Risma itu orang kolerik. Maka yang menjadi terbalik jadi selesai. Karena pendekatannya menggunakan ilmu misalnya temperamen dasar udah selesai. nanti pakai temperamen dasar kok ada yang gak cocok? Kita deketi dengan personality. Selesai. Apalagi gak cari pekerjaan yang cocok. Gampang banget kalau semua pakai ilmu dipakai sehingga hatinya tahu anak ini cocoknya jadi ini. Pasti anak antusias pasti senang. Kalau belajar dia hebat jadi juara di situ. Jadi kita berani bikin tema menemukan cita-cita anak dengan akurat sesuai rencana Tuhan. Kalau saya bikin judul berani tajam seperti itu. Akurat Pak. Pasti. Tapi itu nanti. Kalau tema seperti itu kita bisa bahas. Oke. Kalau ketuker transgender tidak harus begitu. Karena tadi ada personality yang berbeda atau pendekatan yang berbeda. Kacamata minus saya lumayan lama saya lepas. Bagus. Kalau mata saya tetap aja minus bisakah biasa diri dengan pandangan rapun jauh. kalau bicara kesembuhan semuanya bisa sembuh. Bagaimana kalau komunikasi buruk kan dia enggak bisa mengerti saya padahal saya sudah menyampaikan maksud saya. Sekali lagi kita mulai dengan diri kita mengerti dia. Kita mengerti dia. Kita bicara mengerti dulu. Nanti kalau komunikasi kan ada tips-tips komunikasi. tapi kita sekarang paham dulu pria wanita itu berbeda. Kita mungkin melangkah pertanyaannya komunikasi kita bawa komunikasi dulu tapi dengan dasar perbedaan dulu. Nanti ada komunikasi perbedaan terutama pria wanita dulu. Logika dan perasaan. Saya tidak bahas komunikasi dengan yang lain lagi supaya tajam. Bagaimana ngomong sama suami? Bagaimana ngomong sama istri? Misalnya yang bertanya Bapak saya ngomong sama istri enggak nyambung-nyambung. Kalau kita ngomong sama istri gunakan bahasa wanita. Kalau ibu ngomong sama suami gunakan bahasa laki-laki. Apa itu bahasa laki-laki? Laki-laki itu bahasa logika. Wanita itu bahasa perasaan. Oke Kita kasih contoh ya gimana enggak nyambungnya pembicaraan suami-istri karena satunya logika satunya perasaan. Si wanita yang perasaan ini berharap suaminya ngerti. Dengan bahasa yang tidak terlalu jelas berharap dia ngerti. Contoh contoh ibu bilang begini pah pah disitu tuh baksonya enak banget. Itu ya. Nah si suami yang logika dan informatif dan data laki-laki itu data logika informasi. Dengar istri berkata situ baksonya enak yang bekerja itu informasi. Oh enggak seberapa. Yang dipeluhin lebih enak. Lebih enak lagi yang dipatai inok abu. Yang di belapak gede itu. Itu lebih enak lagi. Yang situ enggak seberapa. Wah dia menyampaikan dengan datanya tadi mobilnya lurus parkir di garasi. Sepanjang hari itu istrinya ngambek. Suami enggak tahu salahnya apa. Loh Pak Jarod kan benar dong Pak. Sana lebih enak lebih enak. Ya betul Bapak enggak salah. Tapi kenapa istri marah. Biasanya enggak tahu Pak kalau saya tanya. Saya salah apa sih? Enggak ada. Kamu lagi marah ya? Enggak. Bapak harus tahu kalau istri ngomong enggak ada itu maksudnya ada. Kamu lagi marah ya? Enggak. Maksudnya lagi marah. Salahnya apa sih? Enggak ada. Bapak ada salahnya. Apa salahnya tadi? Dalam kasus tadi itu. Kalau istri itu bicara situ maksudnya enak beli bakso gitu loh. Bapak bukannya merampir lurus malah memberikan data. Kalau maksudnya mau gitu mbaknya ngomong yang jelas. Memang begitu Bapak-bapak. Istri-istri itu kalau ngomong enggak jelas. Tapi di antara mereka itu jelas. Ibu pernah enggak ngomong sama suami enggak nyambung ya kan? Pak, eh ada yang jual durian. Suamanya gimana? Iya. Sekarang gimana-mana jual durian. Motornya lurus. Akhirnya di garasi. Kalau ibu pergi sama ibu. Dua ibu pergi. Eh, situ banyak enak. Iya loh bener. Aku dalam bangga situ. Mbak-mbak-mbak. Nyambung. Nyambung. Kenapa nyambung? Karena perasaan sama perasaan. Tapi ibu-ibu sadarlah yang Anda nikahi bukan perempuan. Yang Anda nikahi adalah makhluk laki-laki yang makhluk tidak punya perasaan. Itu otaknya dibuka isinya logika semuanya karena ada perasaannya. Maka gimana komunikasi? Pak, gimana dengan komunikasi yang buruk? Dia nggak ngerti saya atau dibalik saya nggak ngerti dia kalau ini yang bertanya kebalikan istrinya. Suami saya itu nggak ngerti saya. Karena satunya pakai logika satunya pakai perasaan. Maka mulai sekarang. Coba. Ibu-ibu kalau bicara sama suami saya balik dulu ya yang bertanya bapak tapi bicara dengan lebih jelas. Dalam pernikahan perbedaan ini menjadi dasar terjadinya bukan hanya salah komunikasi. akhirnya males komunikasi dan tidak ada komunikasi. Tapi tidak ada komunikasi karena males komunikasi males komunikasi karena kalau komunikasi nggak nyambung nggak nyambung karena berbeda. Kenapa? Misalnya. Jangan lagi. Contoh yang lain. Banyak istri lagi masih istri dulu ya yang kalau berbicara tapi nggak berbicara sih. Tapi berharap pasangan tahu. Ya suami kan begitu juga. Karena merasa sudah lima-sepuluh tahun menikah lalu mengharap pasangan tahu. Tapi tidak dikomunikasikan. Maka pesan saya jangan berharap kalau tidak mengatakannya. Kan banyak tidak mengatakan tapi berharap. Contoh. Kasih contoh dari gampang. Ibu ngepakin barang, barisin barang, pengen suami dibantu. Tapi ibu nggak ngomong. Ya sambil ngepakin, sambil berharap. Apa dia nggak ngeliat saya sih? Kok dia nggak bantu-bantuin sih? Apa dia nggak ngeliat saya? Akhirnya karena nggak dilihat, nggak dibantuin. Cengkel, saya ngajak dijatuhin. Dulu-dulu apa dia ngeliat. 30 menit kemudian, agak lama nih, suami baru sadar. Mau dibantu? Nggak usah. Betapa buruknya komunikasi. Betapa buruknya komunikasi. Tidak berkata minta dibantu, waktu ditawarin, bilangnya nggak usah. Padahal pengen dibantu. Kenapa nggak dari tadi, Pak, bantu ya? Daripada mengharapkan. Ibu mengharapkan suami masuk kamar. Tapi nggak bilang. Hanya di kamar aja nungguin. Waduh nggak masuk kamar sih? Apa nggak ngerti sih? Kalau ditungguin. Ya, sumpah amin. Nonton bola. Mana seadar ditungguin. Saling mengharapkan pasangan tahu. Tapi tidak dikomunikasikan. Bapak-Ibu pergi ke pesta pernikahan. Ibunya makan sendirian. Sebelahnya kursi kosong. Taruh tas. Dan berkata dalam hati. Suami saya tuh, mau lihat saya gitu loh. Sebelah saya kan kosong. Udah kasih tas. Kesini, kak. Malah asyik ngomong di sana. Tapi Ibu nggak ngomong begitu. Ngomong, hanya sambil makan. Pulang dari pesta, berantem. Suami nggak tahu salahnya apa. Dan suami istrinya cemerut, marah. Ditanya, kau marah? Nggak. Marah sama saya atau sama yang lain? Nggak. Coba. Kenapa nggak bilang aja? Iya, aku marah sama kamu. Jadi kenapa nggak duduk sebelahku? Atau malah daripada marah, eh Pak, sini sebelum saya kosong. Tunggu sebentar. Aku ketemu teman lama. Selesai. Nggak ada masalah. Masalah terjadi bukan salah komunikasi. Lebih parah lagi. Nggak ada komunikasi. Karena mengharap pasangannya tahu. Seperti yang dia rasakan. Ibu berharap suaminya tahu. Seperti yang dia rasakan. Padahal laki-laki nggak punya perasaan. Bapak berharap tahu. Seperti yang bapak pikirkan. Padahal wanita nggak punya pikiran. Ini kalau diekstrim kan ya. Laki-laki otak, wanita rasa. Kalau kita paham ini aja, kita mencoba mulai mengkomunikasikan dengan bahasa lawan. Kalau bapak mau bicara sama istri, bicara dengan bahasa perasaan. Contoh. Minta maaf. Ya minta maaflah dengan gaya perempuan. Minta maaf itu harus merasa bersalah. Maafkan ya, saya salah. Itu namanya merasa bersalah. Beda. Laki-laki dengan laki-laki di kantor. Bapak ngomong sama bapak yang lain di partai. Pak, misalnya saya salah, maafkan saya. Oh ya, kalau saya nggak salah juga ya Pak Jalot. Itu nggak apa-apa. Tapi sama istri. Ma, misalnya saya salah. Maafkan saya. Misalnya. Kamu tuh salah. Nah, sedang minta maaf berantem lagi. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Tapi kalau kita paham hal ini, itu nggak terjadi. Makanya waktu anak saya menikah di usia 28 tahun, anak saya itu nanya kami, Pak, maaf, sebelum aku menikah, aku pengen tanya, Papa, mama itu pernah berantem nggak sih? Anak saya umur 28 tahun bertanya, apakah kamu bertengkar? Kenapa? Karena mereka nggak pernah melihat kami bertengkar. Kenapa kami nggak bertengkar? Ya pernah sih bertengkar. Satu-dua tahun di awal pernikahan. Itu pun tembok sebelah nggak dengar. Karena kami belajar begini sebelum kami menikah. Saya mengerti, saya sanggungin istri pragmatik, waktu pacaran pun kita udah assessment. Jadi saya sebenarnya orang yang sangat ilmiah, sangat edukatif, manajemen kepribadanya luar biasa. Kami sudah tangani dari awal pacaran pun, kami sudah membahas mengenai personality, kepribadian. Maka buku-buku saya, parenting pun, pernikahan pun, semua buku-buku saya ini sudah masuk aspek-aspek psikologis mengenai personality, mengenai DSC, mengenai foto karakter, dan aplikasinya dalam parenting, aplikasinya dalam komunikasi. Jadi kalau sebenarnya bukan hebat ya, karena tahu. Karena saya tahu hal ini. Jadi kita perlu belajar, sehingga dengan itu kita bisa aplikasikan. Nah kadang-kadang begini, ada psikolog juga, tapi suami mesti berantem, kadang-kadang tahu teori, tapi menghubungkan teori ke aplikasi, nah ini saya kan butuh pengalaman atau jam terbang. Saya sudah counseling-in berapa kapal, seberapa ribu orang saja, kalau sekarang malah menarik diri, tidak meng-consuling-in, karena dalam hal bidang ini, saya sekarang ngajar jadi guru, ngajar konselor-konselor, bidang berlu keluarga. Jadi saya menarik diri untuk tidak counseling. Tapi dulu jam terbang counseling itu, membuat saya menangani begitu banyak kasus, dan membuat teori-teori yang ada, itu sampai pada level aplikasi. Lanjutkan lagi. Pak, saya mau kontribusi di Happy Oli Kid, karena saya suka menontonnya sejak kecil. Sekarang kita lagi, kalau film sudah nggak ada produksi baru lagi, kalau sekolah kita ada 66 cabang, tapi kalau sekolah Happy Oli Kid, itu malah kita franchise-kan, tapi dari hasil franchise V66 cabang, itu menjadi dana abadi pelayanan saya. Itulah kenapa sampai sekarang, saya bisa membangun sampai 32 sekolah di pedalaman, satu sekolah itu sampai 200 juta, setahun kita bangun 3 sekolah, 3 sekolah, 3 sekolah. Belum lagi, 32 sekolah yang sudah saya bangun itu, saya tiap bulannya, kita bantu biaya operasionalnya. Karena dulu waktu saya membangun sekolah Happy Oli Kid, saya punya impian. Kalau saya punya 200 sekolah Happy Oli Kid, saya punya 2 miliar dana abadi untuk sosial. Saya bilang, saya nggak perlu galang dana, nggak perlu cari sumbangan, jadi kalau Happy Oli Kid, jadu saya surplus di situ. Tapi saya punya TK pemulihan di pedalaman yang kita bantu. Itu sekolah Happy Oli Kid. Tapi ada lagi PT Happy Oli Kid. Kalau PT Happy Oli Kid, ini bisnis. Sekarang lagi investasi sekitar 450 miliar, bukan saya investornya, tapi ide dari saya, dan lagi dibangun Happy Oli Kid Park. Ada studio film, ada studio animasi di Telaga Gauripan. 600 meter dari pintu tol Telaga Gauripan. Dari depot nanti ada tol yang terakhirnya keluarnya di Telaga Gauripan. Dekat perumahan Telaga Gauripan, itu hanya 600 meter dari situ. Ini adalah bisnis, di mana memang tidak terima kontribusi. Karena investor tunggal. Tapi kalau kontribusi dalam arti yang lain, ya bisa saja. Dalam arti misalnya sebagai seorang animator, ayo kita gabung di tim animasi, karena kita butuh kreator-kreator untuk mengembangkan IP yang sudah ada dalam bentuk film-film pendek, dalam konten-konten. Nanti kontak-kontak dengan saya, untuk kira-kira kontribusi apa, ini janjian sama saya, sampai ke Happy Oli Kid Park. Supaya ini, mumpung ini lagi jalan. Ini lagi mulai pembangunan, dan butuh tim-tim yang dari awal akan lebih bagus untuk nanti membawa Happy Oli Kid ini dalam berbagai konten. Kita pernah bikin film boneka, 122 episode, film animasi sampai 28 episode, dan mereka dulu tayang di RTV, sekarang ini tayang di Magna TV, TV digitalnya Metro Group, lalu ada juga tayang di bagaimana TV digital yang lain, serial film Happy Oli Kid. Tapi kita sudah bikin juga sekitar 300an lagu anak-anak masuk ke YouTube, ketik lagu anak Happy Oli Kid pasti muncul. Yang film Happy Oli Kid juga viewernya satu file sampai 1 juta, 500 ribu, ratusan ribu semuanya. Tapi kita masih pengen untuk lebih gede lagi dengan konten yang lebih kekinian. Boleh, nanti yang tertarik untuk bisa berkontribusi dalam hal itu, seorang animator, kita juga butuh animator. Modul inner healing dan lain ada di mana? Kalau ikut WA Group, sudah dipost di WA Group. Yang WA Group lama, karena hari ini baru saya post ulang yang modul ke-9, inner healing. Kalau yang belum ikut pola hidup sehat, silakan jabri saya, nanti saya masukkan di modul pola hidup sehat. Tapi kalau mau belajar sendiri, ya sebenarnya ada di, saya punya dua channel YouTube. Satunya Keluarga Bahagia, itu Kristen banget, satunya Inspirasi Jarod Ligenarko dari tahun 2009, itu sekuler, umum. Bicara parenting, nggak ada ayat. Sengaja saya pisahkan jalurnya. Nah, olah nafas, segala macam, itu di YouTube Inspirasi Jarod Ligenarko. Kalau search-nya hanya gini, ketik aja, pernikahan, bahagia, Jarod, selingkuh, Jarod, anak pragmatik, Jarod, anak hiperaktif, Jarod, pasti muncul semuanya. Untuk pernikahan, saya sudah upload seribu file lebih. Untuk parenting, saya sudah upload seribu file lebih. Kalau olah nafas, paling berapa ratus. Kan baru berapa bulan ini, upload ber setahun, kira-kira ya. Kalau pernikahan, parenting, saya sudah upload dari tahun 2009. Konsisten. Tiap minggu, upload terus. Jadi kalau pelajaran itu, sudah banyak banget. Kak Sito, vegan? Ya, betul. Kita bersahabat cukup panjang. Pak, gimana dapat mempercayai pasangan yang pernah selingkuh? Tidak mudah. Karena orang selingkuh, kampuh, 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 dan kampuh. Tidak mudah. Nanti kita akan bahas mengenai perselingkuhan, mengenai seks, tapi sekarang singkatnya adalah, ya kalau nggak percaya, gunakan ketidakpercayaan tadi sebagai kehati-hatian. Gunakan cemburu itu secara positif untuk menangani lebih baik. Khawatir anak-anaknya kelas. Gunakan kekhawatiran untuk jadi ibu yang lebih baik. Kan anak saya, kelas 1 SD, saya dipanggil, Pak, anak bapak ini nggak naik. Jangan dong. Pak Jarod nulis buku pendapat parenting, anaknya nggak naik kelas. Ya, Pak, anak bapak ini nilainya. Akhirnya naik kelas bersyarat. Pak Jarod, anak bapak kelas 2 SD, belum bisa nulis, saya turunkan lagi kelas 1. Dia krim adiktif, dipanggil, nggak noleh, nggak ada kontak mata, dan seterusnya. Ya, tapi singkat cerita dengan parenting yang tepat, 6 tahun kemudian, ranking 1. 3 tahun berikutnya lagi, menang ASEAN Spolarship. Dikirim ke Singapura, 100 orang paling yang dikumpulkan, masuk 10 besar. Nilai rata-ratanya 99,9. Sehingga dia bisa ke MIT Amerika, dia bisa ke NUS, dia ke mana di muka bumi ini, atas perintah, atas biaya pemerintah Singapura. Jadi kalau orang melihat akhirnya anak kami hebat-hebat, tapi jangan tanya, awalnya pernah bermasalah. nggak masalah, pernah bermasalah. Jangan sekarang bermasalah. Jadi kalau termedemikan juga dengan pasangan. Waktu saya khawatir soal anak saya, maka saya gunakan kekhawatiran itu sebagai motivasi untuk didik lebih baik. Nah sekarang suami selingkuh. Kita khawatir dia selingkuh lagi. Kita curiga. Gunakan itu jadi istri lebih baik lagi. Layannya lebih baik. Nanti kita bahas kapan-kapan ya, seks yang bergairah, yang kalau mau dapat program yang lebih padat, karena saya lagi meluncurkan mengenai kebukaran seksual. Itu saya akan ngisi nanti saya bisa perpanjang sampai 10, 15, 20 sesi pernikahan. Lalu yang gratis jalan terus, tapi kalau yang berbayar kan jadi dapat modulnya banyak. Tambahan dari Mas Gunggung dan tambahan dari dokter Ruyandi Utrasoid. Besok, Senin pun, malam, besok malam, Pak Ruyandi Utrasoid itu spesial urologi. Jadi besok malam kita akan belajar mengenai kesehatan prostat, kanker prostat dengan spesialnya Pak Ruyandi Utrasoid itu adalah Direktur utamanya Rumah Sakit Ugi. Sangat senior dan saya berteman dengan dia sudah sangat lama. Kan dulu saya jadi pendahara di bagian pendanaan partainya beliau, partai BDS. Jadi kita bersahabat jangan lama. Bahkan sebelum dia bikin partai pun juga bersahabat di Dulos. Jadi saya banyak sahabat-sahabat yang saya bisa undang untuk mengisi. Nah, berbicara soal selingkuh tadi gunakan kekhawatiran untuk sebagai picuan bukan berantem atau marah atau konflik tapi justru untuk jadi lebih baik lagi. Lanjutkan lagi beberapa pertanyaan yang masih berhubungan. Gimana menghadapi pasangan yang kekerasan fisik? kalau kekerasan fisiknya sampai membahayakan boleh pisah rumah sementara. Tapi jangan bercerai dulu. Siapa tahu dia bertopat kita balik lagi. Tapi kalau enggak sampai kekerasan fisik yang mengancam nyawa nah, kita kasih ilustrasi gini. Kita kasih ilustrasi gini. Ibu keluar dari rumah ketemu orang gila. Orang gila ini ngeledek. Perempuan jelek, muka badut kayak kayak pincong, kayak kodok. Pokoknya dijulek-jelekin. Jadi pakai kata-kata lalu bahkan ngancem lagi. Luar tak hubungin kamu. Ibu sakit hati enggak? Dibilang perempuan sundal. Ya enggak lah. Kenapa? Karena orang gila. Ibu dia enggak berantem orang gila di layanan enggak? Ya enggak lah. Karena orang gila. Jadi kalau suami ibu kata-katanya macam-macam supaya enggak sakit hati gimana? Yang enggak paja orang gila. Jadi kalau dia suami ini marah-marah-marah gitu dalam hatinya. Pengitian rasa dilawan. Orang gila rasa dilawan. Itu salah satu tips supaya kita enggak gila. Itu tips gampangnya. Tapi kalau kekerasan fisik jangan. Sama juga lah. Orang gila jangan dilawan. Orang gila berantem. Kita mau berantem juga. Jangan. Karena kalau dia suka pukul dia marah kita bantah lawan laki-laki itu enggak pandai mulutnya. Kalau berdebat pasti kalah. Tapi supaya menang lalu dia kekerasan. Coba kalau suami saya itu ringan tangan Pak. Main pukul Pak. Saya juga dipukul. Anak juga dipukul. Coba renungin aja. Kapan dia pukul? Waktu saya bikin masakan yang enak Pak. Tepat waktu. Itu memang gila. Beneran dia. Kalau dia main pukulnya itu makanannya terlambat. Jalan-jalan jangan terlambat. Ya anak-anak itu digebukin Pak. Kapan? Pas nilainya jelek. Kasih tahu. Nah, Papa itu sayang banget sama kamu. Maka supaya kamu masa depan luar biasa. Papa itu pengen nilai kamu itu baik. Cuma Papa ini sayang tapi cara menyanyanginya belum tepat. Papamu belum ikut pelajarannya Pak Jarod soal parenting. Kayaknya dia belum baca buku-bunya Pak Jarodena. Tapi anggap saja Papa itu sayang sama kamu. Kamu digebukin kan kalau nilainya jelek kan? Gak pernah kan Papa itu begini. Kamu nilainya berapa? Sembilan. Kurang ajar kamu. Papa aja tujuh kok kamu sembilan. Kamu mengalahkan Papa. Gitu kan? Gak begitu ya. Itu Papa gila beneran gitu kan? Jadi kalau Papa itu main fisik coba diinget-inget kapan main fisiknya. Kalau misalnya anaknya gak bikin PR yaudah disuruh bikin PR. Karena makanannya telat. Ya jangan telat lagi. Ikut zoomnya ditunda. Olah nafasnya ditunda. Ngurus suami dulu. Masakan dah sesuai siap baru yang lain. Maksudnya digebukin. Kamu nih istri kurang ajar ya. Bagaimana sih? Jadi coba. Ingetin aja. Kapan dia main fisik? Jadi wah dia main fisiknya kalau berdebat setelah kalah Pak. Ya sudah jangan berdebat. Diam aja dulu kan gitu ya. Jadi kita bisa menyiasati. Terus Pak salah pilih kata bukan inspirasi. Kalau di-search di YouTube maka inspirasi. Kalau ikut WA Group itu loh. Yang setiap kali saya post itu kan dari inspirasi. Kecuali Anda gak ikut WA Group. Kalau Anda ikut WA Group pola hidup sehat kan tiap hari kan di post 2-3 hari sendiri di post. Link-linknya olah nafas, modul-modul itu kan semuanya ada di WA Group. Kalau gak tahu linknya dari channel mana jangan-jangan gak ikut WA Group. Untuk anak yang terikat gadget. Oke. Nanti kita bikin tersendiri ya. Karena nanti bisa panjang lebar. Saya ada. Kalau mau sekarang gak usah nunggu sekarang atau nanti berikutnya masuk YouTube ketik gadget addiktif Jarod. Nanti ada modul 1, 2, 3, 4, 5. Banyak. Atau anak pornografi Jarod. Jadi kalau masuk YouTube itu sebenarnya gak usah channelnya. Gak tahu channelnya temanya apa diakhiri nama saya. Perselingkuhan Jarod. Nanti muncul selingkuh 1, 2, 3, 4, 5. Seks yang bergairah Jarod. Muncul 1, 2, 3, 4, 5. Gadget addiktif Jarod. Muncul 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya mau nanti kita akan jadwalkan juga supaya ada tanya-jawabnya. Tapi disitu pun juga cukup banyak. Jadi yang gak sesuai tema tapi ada. Dengan mudah Anda mencari di YouTube kalau tema-tema parenting, pernikahan jauh berkali lipat lebih banyak daripada tema-tema olah nafas. Pak, saya minat untuk konsul buat anak saya. Nanti kita ada modul saya bikin camp tapi saya ngajaknya Ibu Herianti PhD dia dokter psikologi dia dosen psikologi dan juga Ibu Krishnadevi. Jadi saya Ibu Herianti dan Ibu Krishnadevi. Pernah saya umumkan nanti saya akan umumkan ulang kita akan bikin camp parenting. Tapi nanti lebih banyak modul online-nya. Ini 21 modul. Kalau Anda mau ke Ibu Herianti dia punya lembaga psikologi namanya I Love Psikologis. Dia psikolog anaknya psikolog. Dengan Ibu Herianti ini 60 menitnya 1,2 juta. Jadi kalau makin senior psikolognya makin mahal. Kalau dengan saya lebih mahal lagi. Saya sebagai seorang coach kalau orang konseling dengan saya 90 menit saya minta 2,5 juta. Maka daripada Anda nggak bisa bayar atau berat ikut yang gratisnya aja atau simak modul-modul saya di Youtube mengenai parenting. Kalau saya sering tak lempar ke Ibu Herianti. Pak mahal banget. Saya dua kali lipatnya. Bu Krishna lebih murah lagi sekitar 500 ribu. Tapi kita lagi bikin 21 modul hanya dengan 2 juta. Kalau Anda yang mau sampai konseling Anda ikut 21 modulnya dulu. Program coach parenting. Pembicaranya saya lalu Ibu Herianti Satyadi Ibu Herianti dulu waktu anak-anak saya bermasalah itu yang menangani anak saya. Tiga-tiganya. Dan beliau juga menjadi dalam kesehatan dari sahabat Jebrata dalam psikolog saya Ibu Herianti. Itu sahabat dan juga guru saya. Tapi gara-gara anak saya ditangani beliau saya tertarik psikologi. Saya belajar dengan Gerard Edelman. Keseimbangan otak saya belajar Ned Herman ini guru-guru internasional. Pemenang hadiah Nobel. Anda bisa ikut program itu atau Anda tunggu saja waktu demi waktu di PHS akan diumumkan juga termasuk modul parenting tapi setelah sebulan sekali atau masuk di Youtube saja ketik. Yang soal anak kura-kura segala macam itu nanti namanya modulnya adalah menjadikan anak juara kehidupan. Jadi ketik saja di Youtube anak juara kehidupan Jarod. Itu nanti ada tiga modul. Modul satunya pun ada ABC karena rekaman yang berbeda di-upload juga. Nah dulu itu sebenarnya modul itu satu sesi 200 ribu. Itu program berbayar. Tapi belakangan kan saya malah sejak bangkrut malah udah dah gak pakai bayar-bayar dah. Dulu ikut zoom saya begini satu sesi 200 ribu. Itu pun juga gak keukarangan peserta. 200 peserta 215. Satu kali zoom mungkin 40 juta. Makanya kalau saya diundang saya minta 25 juta. Kalau counseling satu jam 2,5 juta. Nah sekarang ini banyak yang dulu bayar-bayar begitu itu saya upload. Karena dulu kalau orang panggil saya saya minta 25 juta. Kalau bikin zoom saya bikin 200 ribu minimal 100 peserta. Tapi biasanya 200, 200, 200. Nah sekarang Anda bisa dapatkan sebenarnya dengan cuma-cuma. Mengubah mindset suami susah sekali hanya bisa dengan cara kita belajar. Dengan cara kita berubah dan memberikan teladan perubahan. Sehingga suami tadi melihat kita berubah dia mendapat inspirasi bahwa makhluk hidup bahwa manusia bisa berubah. Kalau dia bisa berubah berarti aku bisa berubah. Anda berubah anak mendapat teladan perubahan. Anda berubah anak mendapat inspirasi mamah bisa berubah berarti aku bisa berubah. Kalau Anda ini suami maka anak pun dapat teladan apa bisa berubah berarti aku bisa berubah. Jadi itu sebenarnya kunci dalam hal mengubah orang lain. Selebihnya akan sangat sulit. Bisa juga kalau dia belajar. Jadi kita ingin pasangannya berubah. Lalu pasangannya ikut dengar seminar, ikut pelajaran, modul demi modul, sampai mindset-nya berubah. Kalau mindset berubah, hidup pasti berubah. Apalagi mindset-nya nanti sudah sampai pada keunikan diri, sampai pada tujuan hidup, berubahannya kan banyak banget. Jadi kalau yang waktunya tidak banyak untuk ikut program, yang sampai berbayar lalu satu bulan saja. Tapi kalau nanti yang parenting itu tidak banyak. Satu minggu cuma tiga kali sesi. Makanya dia akan selesai dalam tujuh minggu. Jadi kita tiga pembicara parenting. Itu satu minggu tiga sesi. Saya satu sesi. Bu Herianti satu sesi. Bu Krishnadewi satu sesi. Karena masing-masing tujuh sesi akan selesai dalam tujuh minggu. Jadi lebih baik pelan-pelan, enggak digerujekin begitu. Nanti satu sesi adalah kayak tugas, ada asesmen, baca artikel ini, baca link ini. Jadi kayak pemindingan. Kalau mau ikut, nanti sebentar juga. Dalam satu-dua hari ke depan, saya akan post program coach online parenting dan juga coach online untuk marriage. Tapi yang misalnya dupa, dua juta pun mahal bagi saya, Anda bisa belajar mandiri kok. Karena biasanya ya, orang yang bikin program-program berbayar, itu kontennya enggak di-upload. Saya punya teman-teman yang bikin program berbayar gitu, jangan di-upload, Pak Jarot. Nanti orang enggak bayar lagi. Karena saya enggak sekedar cari uang. Saya lebih senang kalau orang diberkati, orang berubah. Enggak soal bayar berapa orang, itu kan Tuhan yang ngatur. Saya pasti hidup kok. Apalagi dulu memang saya punya usaha. Sekarang juga masih ada sih, hebologit masih ada, sekolah masih 66 cabang. Maka bagi saya, seberapa yang daftar, bagi itu berikat yang percaya. Tapi kan banyak orang ribuan enggak bisa bayar. Kenapa enggak saya upload? Jadi memang saya upload aja. Jadi semua file-nya ada. Tentu kalau berbayar, nanti bisa konsultasi dengan tiga pembicara, di mana yang dua ini memang tidak upload. Kan jarang orang yang bikin program berbayar, tapi di-upload kayak saya gitu kan jarang. Karena dulu saya punya perusahaan, itu masalahnya sih. Jadi enggak berharap orang enggak mau yang bayar pun, enggak masalah kan gitu. Saya punya income yang lain. Alasan yang lain saya upload semuanya, saya selalu punya materi yang baru lagi. Karena ilmu pengetahuan bertambah, dan saya seorang pembelajar. Dalam ilmu parenting, selain yang di-upload, saya selalu punya materi-materi baru, pengalahan baru, insight baru, trik yang baru lagi. Jadi saya tidak takut, ketika yang saya upload itu, nanti membuat orang tidak akan program berbayar. Karena saya punya ilmu yang baru lagi. Dengan pendekatan yang baru, kontak yang baru, masalah yang baru. Waktu di-upload itu LGBT belum banyak sekarang ini. Nah sekarang dengan LGBT, gimana, 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 gimana? Nanti itu bisa diada dalam modul-modul selanjutnya. Jadi kita akan terus belajar. Waktunya sudah jam 9, sudah habis. Jadi sekarang saya jelajahi dengan singkat saja. Masih banyak pertanyaannya, enggak bisa dijawab semuanya. Nanti kita bisa ketemu berikutnya lagi. Saya sambil sekilas saja. Saya punya anak-anak laki-laki. Oke, masalah-masalah anak. Enggak dulu. Kalau saya sudah bilang pakai logika, tapi dia masih enggak mudeng-mudeng juga. Oke, nanti kita perlu satu lagi belajar mengenai keunikan manusia berdasarkan otaknya. Kayak efektif, dual-atraktif. Tapi itu nanti. Itu memahami pasangan diri sendiri berdasarkan orang mengambil keputusan. Nanti kita belajar juga ciri-cirinya. Kalau yang suami saya itu model yang mana? Kalau mau akurat memang assessment. Tapi kan orang enggak mau di assessment. Ngapain? Saya enggak bermasalah. Kamu yang ngertes. Kan saya enggak gila. Kamu yang gila. Jadi enggak mau ke psikolog. Tapi kalau saya, karena memang kita orang edukasi, saya dan istri itu sampai assessment otak kita bagaimana. Maka saya paham banget siapa istri saya. Istri saya paham banget siapa saya. Termasuk sampai keunikan otak bagaimana mengambil keputusan. Itu ada assessment-nya. Nanti kalau pas bahas begitu, itu ilmu juga bisa dipakai untuk menjadi salesman yang hebat. Kita jual tanpa ditolak. Kira-kira begitu. Jadi aplikasi itu bisa macam-macam. Terus, jika Zoom dimasukkan ke YouTube, memang semuanya dimasukkan. Chat-nya, kalau di YouTube, orang bertanya di YouTube, kalau chat-nya di sini, mana bisa. Jadi kalau di YouTube, link-nya chat-nya di Zoom, tidak masuk tentunya. Saya suaminya melankolik, menikah 10 tahun, istri kolerik. Istri kolerik, suami melankolik. Gede deh, ini istri suaminya yang bisa sakit hati. Orang melankolik itu rasa-rasa, kolerik nggak ada rasa. Sudah punya satu anak, perempuan 2 tahun, tapi sampai sekarang sepertinya konflik tidak pernah selesai. Ini perbedaannya jauh banget antara melankolik dan kolerik. Kami berencana nambah satu anak, bagaimana saran Bapak demi kebaikan anak perempuan kami, anaknya 2 tahun. Sudah siap sih. Kalau sekarang nambah satu lagi, hamilnya 9 bulan, jadi beda 3 tahun. Perbedaan anak usia 3 tahun cukup. Kalau terlalu dekat, misalnya nomor 1, nomor 2. Caranya terlalu dekat. Nanti nomor 1 ini, plafon cintanya belum cukup, adiknya muncul. Dia akan jemburu sama adiknya, menganggap adiknya sebagai saingan. Kalau dari segi jumlah beda waktunya, sudah bagus. Dari soal perbedaan kolerik dan melankolik, nanti kita bahas lebih lanjut ketika kita bahas perbedaan suami-istri dari tempramen dasar. Di hari sekarang ini, kita masih mengatakan perbedaan dari gender. Itu pun nanti sesi depannya lagi, masih dari gender lagi, tapi bukan hanya pikir dan rasa. Kita akan bahas pelan-pelan. Supaya yang rekaman baru ini, bahkan akan lebih detail daripada rekaman sebelumnya, karena di bedahnya satu, 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 satu. Ini saja sekali dari slide yang saya rencanakan baru sepertiga. Tapi tidak apa-apa, saya tidak kejar materi, supaya imbang antara materi dan tanya-jawabnya. Supaya tanya-jawab itu memenuhi kebutuhan, sedangkan presentasi itu edukasi. Menghadapi mertua, oke nanti tunggu modul mengenai mertua menantuk. Saya juga nulis buku mengenai mertua menantuk. Jadi untuk mengajar. Kalau buru-buru, ketik saja di YouTube. Mertua menantuk jarot, nanti muncul. Semua yang di buku saya juga kebanyakan sudah pernah diajarkan dan sudah di-upload. Jadi yang beberapa pelajaran, saya berikan petunjuk bagaimana mencari jawabannya. Anak pajul yang pernah tak naik kelas, bukan tak pernah, hampir akan naik kelas bersyarat. Apakah sekarang jadi vegan? Enggak. Yang vegan yang nomor tiga. Oke, jadi terima kasih malam hari ini. Kita sudah selesai belajar. Sampai jumpa lagi hari Senin malam. Selanen pagi kita tidak ada olah nafas. Senin malam kita ada seminar dengan Pak Ruyandi Buta Soin. Selamat datang.